Pak Jarot, cara bernafasnya itu tarikan lewat hidung, tapi menghubuskannya lewat hidung atau lewat mulut. Wim Hof yang kita ajarkan, kita pelajari hari ini, tarik lewat hidung, keluarin lewat mulut. Nanti minggu keempat kita akan belajar olah nafas body scan. Nah itu tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Itu yang diajarkan juga dalam kelompok aliran Baitiko. Itu aliran olah nafas, ilmiah juga. Dari Rusia. Itu juga yang diajarkan di Masusat University, yang saya juga belajar, tapi belum lulus. Itu lewat hidung, keluar lewat hidung. Kenapa lewat hidung? Kalau lewat mulut, nanti uap air yang keluar akan terlalu banyak. Tapi kalau minggu, ya nggak apa-apa. Keluar air banyak, minum saja. Jadi nggak masalah keluar air banyak, karena tujuannya kan CO2. Ngapain lama-lama di dalam tubuh? Keluarin aja cepat-cepat. Jadi itu boleh atau nggak boleh. Jadi, tapi malam ini kita akan tarik lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Nah, olahraga dada atau perut? Nah ini dia. Kemarin, Sabtu, kita belajar olahraga, olah nafas, dada. Tapi sekarang ini, malam ini kita perut ya. Jadi nanti kalau yang dada kayak apa dong? Nanti link rekaman yang kemarin saya taruh di grup. Tapi saya akan jelaskan kayak apa. Kalau dada itu gampang, paling gampang. Makanya kemarin saya mulai dengan dada. Dada berarti ya, dada ini. Jadi waktu tarik nafas, dadanya seperti diangkat. Kalau dada diangkat, otomatis pasti dada-nya ngempes. Makanya kemarin anak-anak nanya, Pak, kalau olah nafas, tarik nafas kan harusnya perutnya ngembung. Pak, saya ngempes. Ya ngempes, karena ketarik oleh paru-paru rongga dada yang ke atas. Nanti juga saya akan kirim ke WA Group video animasi dari olah nafas dada dan perut. Itu ada animatriknya. Tapi ini saya kasih peragaannya. Olah nafas dada, ya dada dikembangin. Gitu ya, gerakan kalau diteramati sir. Kalau dari samping, ya geletan. Karena ini dadanya naik. Dadanya naik, otomatis perutnya jadi ke bawah. Nah, itu adalah olah nafas dada. Dan enaknya kalau dada itu duduk. Duduk seperti ini. Saya duduk. Nah, duduknya itu harus jangan senderan, nanti ngantuk. Kalau duduknya tegak. Kenapa tegak? Supaya pinggangnya lurus. Dan ini kepala, kortex. Kortex itu otak yang di, sarat yang di tulang belakang. Jadi ini, leher. Terus tulang belakang. Itu supaya lurus. Itu duduk seperti itu. Tegak. Nah, tangan, tangannya boleh ditaruh di atas paha. Biar gampang, ya relax. Nah, boleh begini, boleh begini. Ada juga yang mengajarkan, baik ditaruh begini atau begini, jempol ketemu terunjuk. Nah, ini terus taruh di atas paha atau terbawah. Buat apa, Pak? Kok kayak patung Buddha? Nah, kalau disini ada yang Buddha, silakan ya. Malah jadi enak. Wah, terbayang deh. Tapi kalau yang Kristen, Islam. Jadi ada penolakan teologis. Nah, maka penjelasannya itu dari ilmu biometrik sidik jari. Saya kan juga banyak berkecimpung dalam pengujian asesmen mengenai otak, tapi lewat biometrik sidik jari. Nah, ternyata sidik jari ini bisa berelasi dengan otak. Nah, ternyata jempol dan telunjuk ini ada berhubungannya dengan aktivitas otak. Dengan begini, secara psikologis, secara biometrik sidik jari, membuat kita lebih mudah fokus. Supaya nanti kalau di minggu keempat kita belajar body scan, itu kita harus fokus pada diri sendiri. Jadi di aliran saya ini enggak ada istilah kosongkan pikiran. Pikiran kok dikosongin. Jadi gue oblok dong. Enggak ada kosongan pikiran. Nanti malah saya akan isi pikiran. Dengan apa? Jadi kita belajar di minggu yang keempat. Jadi supaya fokus. Tapi karena fokus, ini tujuannya supaya fokus, tapi ini membuat ada beberapa orang mengalami penolakan psikologis atau teologis, ya jangan. Misalnya gini, Pak, saya itu biasa saat terduh, Pak. Kalau saat terduh, Pak, saya tangannya begini. Aduh, rasanya nyaman. Udah kayak ketemu Tuhan saja. Ya sudah, berarti Anda begini aja. Enggak usah begini. Anda begini, taruh di tempat yang biasa Anda kalau doa, mungkin tangannya begini. Ya pokoknya di gini, kanan gini. Ini tangan saya seharusnya pegang laptop. Bisa menunjukkan berdua. Anda seperti orang berdoa saja, tangannya begini, taruh di atas paha, udah, supaya relax, nyaman. Itu posisi tangan. Bisa duduk. Nanti malam ini, saya akan ajarkan satu posisi lagi, tapi Bapak-Ibu bisa ikut posisi tidur, atau duduk seperti yang tadi saya jelasin. Kalau tidur itu paling enak untuk memang sekaligus mengajarkan olah nafas perut. Saya stop dulu. Terima kasih telah menonton!